Intro Biar Akhirnya Gerindra usir demokrat dari koalisi Prabowo Dilansir dari sewot.com Inilah kisah partai demokrat yang sejak dari awal bergabungnya di koalisi Paslon 02 Prabowo-Sandi Galau Tragisnya, walau sudah ditarik ulur, dipermainkan perasaannya dan diberikan janji surga oleh Gerindra ketika itu Kok ia masih saja mau bergabung? Padahal jelas-jelas, demokrat tahu pasti siapa saja yang ada bersama Prabowo Bahkan secara ideologi saja, demokrat beda dengan koalisi yang diusunya Tetapi itulah ribetnya SBY, sang ketum demokrat yang terlalu baper, sentimental dan gengsi Sehingga akhirnya, sepanjang perjalanannya bersama koalisi Prabowo, semuanya terlihat semudan gerah Kini, seisi Indonesia, bak layar lebar menonton cakar-cakaran dan carut-marut di koalisi Prabowo-Sandi Yang seharusnya ini membuka mata rakyat Indonesia Betapa baiknya Tuhan yang menunjukkan kuasanya Sehingga negeri ini terhindar dari kelompok orang-orang yang nyatanya cuma memikirkan kekuasaan Mereka sama sekali tidak memikirkan kepentingan rakyat Seperti yang selama ini menjadi bualannya Tak perlu dipertanyakan suhu politik telah memanas membuat aroma busuk semakin menyengat Akhirnya harmonisasi dan sandiwara di antara koalisi Kubu 02 sudah tidak bisa lagi dipertahankan Dan biar, Arief Poyono waktum Partai Gerindra mengusir Partai Demokrat dari Koalisi Kubu 02 Prabowo-Sandi Kejamian Menurut Arief, dulu itu Demokrat diajak karena rasa iba Kita ajak koalisi cuma kita kasihan aja waktu itu Sebab, gak bisa ikut pemilu 2024 kalau gak ada yang mau koalisi Tata Poyono dalam keterangannya kepada wartawan Seperti dikutip dari detik.com Jumat 10 Mei 2019 Keterlaluan banget Kubu 02 ini Walaupun memang kejujuran itu menyakitkan bagi siapa saja Termasuk juga Partai Demokrat yang seharusnya sejak awal mau lebih membumi dan tidak kekanak-kanakan Daripada memaksakan diri ikut dalam kendaraan yang sama Dan pada akhirnya nyasar karena ternyata berbeda tujuan Ada perasaan selama ini Demokrat tidak berlihat memiliki andil atau peran dalam memenangkan Prabowo Dan sungguh sadis menuduh kehadiran Demokrat malah menurunkan suara pasangan Paslon 02 Menjadi kekesalan memuncak Arief meminta Demokrat keluar dari Koalisi Adil Makmur Demokrat sebaiknya keluar saja dari Koalisi Adil Makmur Jangan elitnya dan ketum kayak serangga undur-undur ya Mau mundur dari Koalisi saja pakai mencela-mencela segala Kata Poyono dalam keterangannya kepada wartawan Jumat 10 Mei 2019 Menjelang pengumuman hasil pemilu 2019 oleh KPU Kepanikan makin menjadi di Kubu 02 Yang harus siap menelan pinil pahit kekalahan Makin mumat karena Jokowi pernah mengundang Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY Putra Mahkota Demokrat ke Istana Negara pada Kamis 2 Mei lalu Bukan rahasia lagi ketika diketahui Prabowo ngambak setelahnya Dan rencana Prabowo untuk menjenguk Ibu Ani di Singapura dan bertemu SPY Lalu terbang terbawa angin alias batal Habis manis sepah dibuat Pesta telah usai dan saatnya bersiap menerima kenyataan Kenyataan untuk diusir atau dicampakkan oleh Gerindra Mau bagaimana lagi bersandiwara jika rumah sudah tidak lagi terasa nyaman untuk ditinggali bersama Kubu 02 dan elitnya bukan orang yang dulu Dari awal mereka sudah tahu bahwa mereka itu kalah Tetapi alasan harus dicari supaya kalahnya mungkin terhormat Salah satunya yang pasti adalah memprovokasi rakyat atau pendukung yang cinta mati Karena cerita yang dibumbui sedemikian rupa sehingga terasa panas legit Pun sepertinya disini termasuk juga menyalahkan partai demokrat yang memang sejak awal salah bergaul Berbeda dengan PAN dan PKS Teman tapi mesra Gerindra sejak pilkada DKI 2017 lalu Kini terang benderang Kubu 02 adalah sekumpulan orang yang mampu melakukan segala cara demi ambisinya Benar-benar segala cara dan ini dilakukan merata Dimulai dari capres, cawapres, elit bahkan pendukungnya juga Mereka adalah sekumpulan orang kalap yang mampu melakukan apapun terhadap siapapun Termasuk mengusir partai koalisinya sekalipun Terima kasih telah menonton!